Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, how are you today? I'm fine, Miss. I'm fine, Miss. Baik, Miss. That's good. Selamat datang kembali ke pembelajaran Bahasa Inggris bersama Miss. Hari ini materi yang akan kita pelajari adalah Descriptive Text tentang Describing People. Sebentar ya, Miss share screen dulu. Oke, jadi pada pembelajaran kali ini Miss ingin melatih kemampuan listening kalian. Dan hari ini Miss sudah menyiapkan satu audio yang berisikan materi ini nanti tentang sebuah pecakapan kedua orang teman. Nah, nanti itu kita akan menyimak pecakapannya bersama-sama sambil berdiskusi. Oke, student? Oke, Miss. Oke, Miss. Sebelum kita ke audio, Miss mau jelasin dulu nih apa itu Descriptive Text. Descriptive Text atau teks deskripsi adalah sebuah teks yang mendeskripsikan objek tertentu secara rinci. Objek-objek ini bisa berupa orang, hewan, benda, ataupun tempat. Perlu dicatat ya, student. Jadi, Descriptive Text itu hanya menjelaskan satu objek tertentu secara detail. Jadi, kalau kamu ingin membuat sebuah Descriptive Text, kamu bisa menjelaskan ciri-ciri orangnya secara... secara yang ada di orangnya, bukan yang secara umum yang ada di dunia. Dengan lebih jelasnya, Descriptive Text adalah cara untuk menggambarkan seseorang dengan menggunakan kata-kata, baik itu menggambarkan penampilan fisiknya, sifatnya, atau bagaimana seseorang tersebut berperilaku. Nah, masih ada lagi nih sebelum kita masuk ke audio. Kita lihat contoh Describing People yang ada di sebelah sini. Di sini ada empat gambar dan di sampingnya ada pilihan-pilihannya yang mana yang paling pas untuk mendeskripsikan gambar yang di sampingnya. Nah, kira-kira sambil dibaca nih, kira-kira nomor satu yang paling pas yang mana ya? Jawabannya. Si. Si, Mem. Benar ya? Si, Mem. Yang nomor dua adalah laki-laki, terus rambutnya pendek. Berarti yang? Delta, Mem. Delta, Mem. Benar ya? Yang nomor tiga? Rambutnya lurus. Ya, benar. Yang E. Yang nomor terakhir. Yang? B. Ya, benar ya semuanya. Nah. Next. Ya, ini dia nih. Audionya sudah mis masukkan di sini. Nah, dari audio ini nanti ada sebuah percakapan dari kedua orang teman. Namanya si Aurelia dengan Hana yang sedang mendeskripsikan adiknya Hana. Nah, dari semua percakapan yang ada di audio, inilah skripnya. Dan yang masih rampung ini, itu nanti perlu dijawab. Bagaimana jawabnya dari audio tersebut? Student, tolong disiapkan alat tulisnya ya. Untuk menjawab teks yang masih kosong-kosong ini, nanti setelah audionya selesai, baru kita bahas. Jadi, kalian sambil mendengar, sambil mengisi. Oke ya, student? Oke. 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 Video-nya akan mis putar. One, two, three. Who's that boy over there, Hana? That? Er, that's my brother, Jem. Your brother? Yes. And that's his girlfriend, Lucy. The pretty girl with the long brown hair. Oh, right. So, you've got a brother? No, I've got two brothers. Jem and Alex. Really? And, uh, how old is Alex? Alex and Jem are twins. They're both 15. 15? And, does Alex look like Jem look like Jem? They're exactly the same. They're both tall and thin. They've both got short brown hair, green eyes, and big ears. Oh, they're not big. I think they're cute. And, uh, as Alex got a girlfriend. Nah, audionya sudah selesai nih. Kira-kira ada yang sudah bisa jawabnya nggak ya? Miss Pangga satu-satu, oke? Dari, um, nomor satu sampai tiga. Oh, Rehan, oke. Silahkan, Rehan. Nomor satu dulu. Dibaca soalnya. Maaf, Miss. Saya dengarnya yang nomor satu doang, Miss. Oke, nomor satu jawabannya? Yang nomor satu jawabannya, brother. That's my brother. Yes, benar, brother. Yang nomor dua ada yang bisa? Trisnia? Saya miss nomor. Yang nomor dua ada Pettigore. Pettigore? Ada Long. Long. Iya, Pettigore. Long sama brown hair. Benar, Miss. Benar sekali, ya. Yang nomor tiga bisa lanjut, Trisnia? Saya miss. Oh, Dinda, yaudah, silahkan. Alex and James are twins. Yes. They are both 15. Benar ya. Yang nomor empat. Ada yang bisa lagi? Saya miss. Oh, iya boleh, Dinda. They are exactly the same. They are both tall. Tall and thin. Iya, benar sekali. Dan nomor lima, kita bahas bareng-bareng ya. Jadi, tadi si Hana bilang, they've both got short, brown hair, green eyes, green eyes, and big ears. Iya, benar ya. Dan nomor enam. And not big. I think they are... cute. Cute. Yes, excellent. Benar ya. Yang terakhir, nomor seven. And has Alex got a... girlfriend. Yes, benar ya semuanya. Oke, kita lanjut. Nah, yang berikutnya masih ada nih. Audionya sama. Tapi soalnya beda lagi nih. Jadi, terdapat pertanyaan dan pilihan jawabannya. Nanti audionya Miss Puter kembali, lalu kita diskusikan sama-sama ya. Oke. One, two, and three. Who's that boy over there, Hana? That? Er, that's my brother, Gem. Your brother? Yes. And that's his girlfriend, Lucy. The pretty girl with the long brown hair. Oh, right. So, you've got a brother? No, I've got two brothers. Gem and Alex. Really? And, er, how old is Alex? Alex and Gem are twins. They're both 15. 15? And, does Alex look like Gem? They're exactly the same. They're both tall and thin. They've both got short brown hair, green eyes, and big ears. Oh, they're not big. I think they're cute. And, er, as Alex got a girlfriend. Ya. Sudah selesai ya audionya? Nah, kita bahas sama-sama. Yang nomor satu, Aurelia is asking about Hana. Siapanya Hana nih, yang lagi dibicarakan. Nggak ada yang tahu. Yang James. Yes, benar. Benar ya, brother. Yang nomor dua. Hana's brother. Jane has. A girlfriend. A girlfriend. Yes. Benar, nomor dua. Yang nomor tiga. Hana has. Yang mana nih, yang paling benar? Two brothers. Two brothers. Siap. Two brothers. Nah, yang keempat, Alex and James. Bagaimana nih, mereka terlihatnya? Look the same. Look the same. Ya, benar ya semuanya. Nah, sudah selesai deh pembahasannya. Sudun, adakah yang ingin bertanya soal materi ini sebelum kita selesaikan? Tidak ada ya? Sudah paham, Miss. Oke, baik. Jadi, jika tidak ada pertanyaan lagi tentang hari ini, maka untuk pertemuan berikutnya, kita sudah bisa ya membuat teks deskripsinya yang secara tertulis. Ya, jadi minggu depan kita semua akan menulis teks deskripsi dengan tema yang bebas. Bisa hewan, orang, benda, atau tempat lagi di kelas. Oke ya, student? Baik. Semuanya karena jam pelajarannya sudah habis, dan materi sudah diselesaikan dengan baik, Miss cukupkan sampai sini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun penyampaian materi dari Miss. Wabilai topik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, students. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss. Bye-bye. Thank you, Miss. You're welcome.